selamat menikmati bentuknya lucu imut dan cantik dengan aksen pita jadi tambah manis caranya mudah cepat kita simak ya tutorialnya selamat menonton pertama siapkan dulu alat dan bahannya saya pakai benang polyester D27 saya pakai warna merah dan warna putih kemudian hakpen nomor 3 tang potong jarum kancing magnet jangan lupa korek pertama ambil benang warna putih kemudian buat slip knot lalu buat 51 CH 1 2 3 4 5 6 50 50 51 row 2 row 2 skip 1 kemudian buat 50 SC jadi saya jadi saya bekerja di back bump jadi ini yang buletan di ini ya ini bagian depan ini yang di belakang 1 2 3 4 5 49 49 50 Lanjut di row ketiga Sampai row sembilan belas Buat Satu CH Kemudian putar Lalu buat Lima puluh SC Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Empat puluh Empat puluh sembilan Lima puluh Sudah sampai di row ke sembilan belas Kemudian untuk row ke dua puluh Satu CH Putar Kemudian buat Dua puluh lima SC Satu Dua Tiga Empat Lima Dua puluh lima Dua puluh lima Untuk row ke dua puluh satu sampai ke tiga puluh tujuh Buat Langkah yang sama Satu CH Putar Kemudian Dua puluh lima SC Selesai di row ke tiga puluh tujuh Akhiri dengan slip stitch Lalu potong Lalu potong Kemudian Slip-slipkan sisa benang Yang ini Dan yang di sebelah sini Seperti ini Bentuk badannya Atau nanti ini untuk dompetnya Kemudian Langkah selanjutnya Ambil benang warna merah Untuk membuat pita Row pertama Buat slip knot Kemudian buat Dua puluh enam Chain Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Row kedua Skip satu Kemudian Buat Dua puluh lima Single crochet Jadi Buat Dua puluh lima SC Dua Tiga Empat Empat Enam Tujuh Dua puluh empat Dua puluh lima Untuk row ketiga Sampai kelima belas Sampai kelima belas Buat Satu CH Kemudian putar Lalu buat Dua puluh lima SC Dua Dua Tiga Empat Lima Selesai di row kelima belas Akhiri dengan slip stitch Lalu potong Kemudian Rapihkan Sisa Bedangnya Lanjut Untuk pita Bagian kedua Buat dulu Slip knot Kemudian Buat Dua puluh enam CH Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua puluh Satu Dua puluh Dua puluh Tiga Dua puluh Empat Dua puluh Row kedua Skip satu Kemudian buat Dua puluh lima SC Satu Dua Tiga 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 Empat Lima Untuk row ketiga Sampai kelima Buat Satu CH Putar Kemudian Dua puluh lima SC Dua puluh Dua puluh lima Di row ke enam Buat Tiga puluh SC Jadi Buatnya Memutar Jadi Mulai dari sini Satu Dua Tiga Kemudian Untuk yang Sebelah sini Dua puluh lima Dua puluh Dua puluh sembilan Sisa benangnya sekalian diselipkan di belakang Tiga puluh Tiga puluh Kemudian potong Tarik Kemudian buat slip Pakai jarum Masuk di sini Jadi ini lubang SC yang pertama Masuk dari arah depan Tarik Kemudian Masuk lagi Ini Ini di lubang SC yang terakhir Jadi dua serat Ini lubang SC terakhir Pilih satu Ada di belakangnya lagi Ini Jadi Masuk dua serat Selesai Kemudian selipkan sisa benang Seperti ini hasilnya Lanjut Bagian ketiga Buat slip note Kemudian buat 15 CH Selesai benang-benang Rauh kedua Skip satu Kemudian buat 14 SC SC 2 3 4 14 Rauh ketiga 1 CH Putar Kemudian buat 14 SC 1 2 3 13 13 14 Kemudian Slip note Apa? Slip stitch Slip stitch Lalu potong Jadi potongnya agak panjang Lalu potongnya agak panjang Kemudian untuk yang bagian ini diselipkan Jadi ini untuk bagian pitanya Bagian satu, dua, dan tiga Jadi untuk buat pita Ini Jadi ambil di bagian tengah bir 3 1 1 2 1 2 3 3 4 6 kemudian ambil yang bagian kedua jadikan dua ambil yang bagian tengah kemudian tarik ikat kemudian kemudian begini hasilnya kemudian ini pasang disini kemudian jahit selip-selip kan nah selesai pitanya kemudian jahit pita di badan dompet begini jadi ini balik dulu kemudian jahit saya beri penanda dulu jadi nanti biar jahitnya tidak salah kemudian buat sc berkeliling jadi tiap lubang satu sc oke oke jadi buat berkeliling ini terus untuk bagian ini jadi bagian yang warna putih aja kemudian ini memutar lanjut sampai bertemu lagi disini sudah sampai yang paling ujung jadi ini masuk lagi di yang lubang yang pertama buat sc terakhir kemudian kemudian potong lalu buat slip setelah buat sc berkeliling kemudian jahit jahit untuk bagian ini dan sini ambil benang warna merah kemudian jahit biasanya saya selipkan dulu disini kemudian lipat ambil bagian dalamnya saja lanjut sampai ujung selesai kemudian jahit kancing magnet disini jahit sudah selesai jahit kancing magnet begini hasilnya sekian tutorial dari saya semoga kalian suka dengan videonya dan mudah untuk mempraktekannya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat